Jadi om kamu itu membatalkan operasinya karena masa lalu kamu Nino sama Elsa. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di FJTI. Oke. Pak, tolong Pak. Nino itu anak kita satu-satunya, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngurusin dia. Jadi kita harus berusaha untuk Nino, Pak. Ya, oke. Mama sama Papa beruntung nih punya dokter yang baik hati dan cantik, yaitu dokter Rena. Emang pinter sekali nih cucu Oma nih ya. Oma aja dirawat sama dokter Rena sembuh ya. Nanti, kalau adik kamu lahir, baru-baru lahir, pasti seneng banget punya kakak dokter yang baik hati dan cantik ya, Rena. Ngapain lagi ya mamanya Mas Nino telfon aku? Siapa? Mamanya Mas Nino. Aku angkatnya. Ini angkatannya. Halo Andin. Andin, Mama boleh ketemu kamu enggak? Ada hal penting yang mau Mama bicarain sama kamu. Mau ngomong apa sih? Yaudah, Ma datang ke rumah aja. Oh, iya-iya Andin. Mama dari sini langsung berangkat ke rumah kamu. Sampai ketemu di sana ya, sayang ya? Iya. Oke, bye. Alhamdulillah dia mau ketemu sama Mama. Kenapa nih? Ini, Mamanya Mas Nino katanya mau ketemu dan ngobrol sama aku katanya ada yang penting. Jadi, yaudah aku suruh datang ke sini. Ngomong apa lagi? Karina mau ketemu sama Andin? Mau ngomong apa dia ke Andin? Pak, mohon maaf. Saya mau melapor, Pak. Ada sebagian keluarga yang datang dan bertanya masalah status pasien Arabidana. Mereka bahkan tahu namanya Elsa, Pak. Mereka juga minta diadakan pertemuan seluruh keluarga pasien. Kenapa masalah ini jadi muncul, dok? Saya juga kurang tahu, Pak. Mereka satu persatu menemui saya dan bertanya masalah itu, Pak. Karena mereka cemas keadaan anak mereka yang ada di sini, Pak. Sudah selesai, Pak. Meeting terakhir kita masih bersama PT Menara Multi dan presentasi progres PT Nasional Jaya di reschedule menjadi minggu depan. Oke, oke. Makasih ya, Kat. Bapak, pusing nggak, Pak? Apa mau pulang aja, Pak? Nggak, nggak. Ini cuma lecet kecil. Tadi juga kebenturnya nggak kuat, kok. Nggak apa-apa. Saya khawatir deh, Pak. Tadi kan dahi Bapak kena benturan. Takutnya geger otak. Nggak juga serta-merta langsung kejar otak, Pak. Tidak apa-apa, tenang aja. Iya. Panino masih mikirin masalah dolor kornia, ya, Pak. Ya, kalau boleh jujur. Saya punya harapan. Harapan terbesar saya adalah bisa melihat rena secepatnya. Tapi ternyata operasinya dibatalin secara sepihak itu bikin saya kecewa. Gimana kalau saya putarin lagu relaksasi biar pikiran Bapak jadi lebih tenang dan lebih rileks? Rekomendasi lagu apa? Saya nggak tahu sih Bapak suka atau nggak. Tapi ini saya play ya. Katrin ini ternyata orangnya sangat baik. Ah, Pak, Oma, aku ke kamar dulu ya. Aku mau lanjutin warna buat oven. Ayo, cus, kita ke kamar. Hai, yuk. Pemisi ke bos, Din. Gua mas. Ya, sayang. Jangan lari-lari. Halo, ya. Ada apa? Gua Andin, ini ada orang tuanya Panino. Ah, ya. Suruh masuk aja. Baik, Gua Andin. Siapa? Mama, Papa, ya Mas, Dino udah datang. Ya udah. Kalau gitu, kalian berdua temui mereka. Mama ke kamar dulu ya. Iya, Mama. Ya? Waalaikumsalam. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Ah, jadi mau ngomong apa, Ma? Andin, Al. Jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya Nino. Jadi Nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata di Singapura. Semua udah diatur, direncanakan, tinggal berangkat. Ini juga karena bantuan Pak Irfan, Om Kamu. Dia yang meminta ke dokter Edward Kong untuk memberikan kesempatan Nino, didaftarkan di pasien prioritas. Tapi tiba-tiba dengan sengaja, Om Kamu membatalkan operasinya Nino. Dan dia juga nyuruh dokter Edward Kong untuk menghapus nama Nino dari daftar pasien prioritas. Sebentar, Nantar. Ini benar. Saya rasa Om Irfan gak mungkin melakukan itu. Iya. Saya yakin sama suami saya, Om Irfan gak mungkin melakukan itu. Andin, apa yang Mama bilang ini sebenarnya. Jadi Om Kamu itu membatalkan operasinya karena masa lalu kamu Nino sama Elsa. Mama sama Papa kesini, mau minta tolong ya sama kamu. Kamu mau kan nolongin Nino. Kamu mau kan ngomong sama Om Kamu, Pak Irfan. Maaf, Ma. Tapi ini gak ada urusannya sama aku sih. Din, Om mohon sama kamu, Din. Tolong kamu bantu kami untuk bicara sama Irfan. Kalau kamu yang bicara, mungkin Irfan mau merubah keputusan untuk membantu Nino lagi. Maaf ya, Pak, Ma. Tapi seharusnya Papa dan Mama sendiri aja yang ngomong sama Mirfan. Din, cuma kamu yang bisa ngomong sama Pak Irfan. Pak Irfan itu membatalkan operasinya Nino karena dia marah sama Nino. Dia marah karena dulu Nino menyakiti hati kamu, membiarkan kamu masuk ke penjara. Iya, Mama ngerti sih. Tapi tolong, Andin. Mungkin kalau Pak Irfan tahu masalah ini, mungkin dia bisa berubah pikiran, kan? Apa dia tega kalau Papanya Rena itu buta? Apa, Papa cucunya itu buta seterusnya, ya kan? Tolong, Lin. Tolong, Mama mohon. Om Tante, tolong jangan paksa istri saya. Masalah kami sudah cukup banyak. Dan saya rasa ini bukan porsinya Andin. Dan saya rasa pembicaraan kita juga sudah selesai, Om. Tentu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tante dan Om. Mungkin sebaiknya Om sama Tante bisa langsung pulang. Andin, Mama mohon ke kamu tolong, Andin. Tolong Nino. Ya, kasihan Nino. Masuklah, Ma. Sudah, Ma. Sudah, Ma. Kita pulang. Ayo. Maaf. Saya minta maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman hari ini. Terima kasih. Baik, Ma. Baik. Baik, Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton